Dengan buku aku bebas, sebaik kata bijak Bung Hatta, sekilas jika mengingat sosok bapak proklamator ini, sejumlah pemikiran hebatnya membuat kita kagum. Bung Hatta merupakan salah satu putra bangsa yang dikenal dengan kesukaannya terhadap menulis buku. Bahkan, ia sudah mulai menulis sejak usia 16 tahun hingga usianya mencapai 77 tahun. Dalam kurun waktu 61 tahun itu, Bung Hatta menghasilkan lebih 800 karya tulis dalam berbagai bahasa, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Menuju peringatan hari kelahiran Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, tanggal 12 Agustus nanti, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menggelar sejumlah kegiatan, salah satu diantaranya workshop karya tulis tentang Bung Hatta. Workshop karya tulis ini menyasar masyarakat umum dari berbagai profesi. Dari 53 peserta yang mendaftar, 30 peserta berhasil tersaring, dan mengikuti pelatihan karya tulis dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2021. Peserta merupakan perwakilan dari seluruh daerah di wilayah Sumatra. Peserta terjauh datang dari Aceh. Para peserta juga diberikan materi oleh pakar di bidang penulisan. Nantinya sebuah karya tulis 30 peserta tentang sosok Bung Hatta akan dimuat ke dalam buku antologi. Buku yang diterbitkan nanti bisa dijual dan bisa dibaca negara lain. Dalam workshop ini, peserta juga diarahkan menulis tentang Bung Hatta dalam bentuk cerpen, roman, novel, atau cerita bersambung. Target untuk kegiatan ini tentunya adalah masyarakat. Untuk workshop karya tulis tentang Bung Hatta, ini adalah kita sasarannya adalah pertama adalah masyarakat secara umum, kemudian pendidik, kemudian juga semua. Kebetulan yang kita mendaftar membuka seluruh untuk masyarakat Indonesia. Nah kebetulan ada perwakilan yang paling jauh itu adalah Aceh. Profesi ada mahasiswa, ada juga guru, pendidik, bahkan bidan pun ikut serta ibu rumah tangga juga. Kita mesasar semua masyarakat. Sementara itu, Arita Hairunisa yang merupakan CEO Bitred Digital Publishing sekaligus pemateri tentang mengeksplorasi gaya medulis pada kesempatan itu menambahkan, semua peserta yang mengikuti workshop sangat memiliki potensi menjadi penulis. Rata-rata mereka sudah memiliki modal tulisan yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memicu lahirnya penulis hebat. Selama ini yang menjadi kendala mereka karena keterbatasan ruang untuk menulis. Para penulis butuh ruang untuk memfasilitasi karya tulis mereka. Kolaborasi literasi perlu dioptimalkan lagi. Saya memberikan pelatihan tentang mengeksplorasi gaya menulis. Karena ini kan, workshop ini ujungnya adalah di lombakan. Nah teman-teman mengerapkan untuk menghasilkan cerpen kan, cerpen tentang Bung Hatta. Nah kita berharap juga nanti buku, kan nanti diterbitkan. Nah jangan sampai nanti bukunya juga akan seragam tuh tulisannya. Nah sepenting banget sebenarnya seorang penulis itu untuk, gak apa-apa dari awal, sedini mungkin gitu, kalau bisa dia membangun, melakukan eksplorasi, memenumukan gaya penulisannya dia sendiri seperti apa. Jadi ada karakternya dia, dia mempunyai unik dari tulisannya apa gitu. Nah ini yang kita berikan di sini. Setiap penulisnya di sini kita harapan dengan bersinergi, dan bersinergi dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh materi lain, mereka akan lebih punya kekuatan juga dalam menulisnya. Perpustakaan berbasis inklusi nasional ini merupakan program prioritas nasional. Masyarakat berliterasi akan diberdayakan untuk kesejahteraan mereka. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ingin mencoba menggangkat karya tulis tentang sosok kenegarawan orang Sumatera Barat khususnya Bung Hatta. Hal ini bisa dibuat dalam bentuk novel sejarah. Bagaimana menulis tentang Bung Hatta yang dituangkan dalam narasi epik? Ada memori tentang Bung Hatta yang dinarasikan ulang dalam bentuk novel. Salah satu peserta workshop yang juga merupakan seorang guru Sri Eka Handayani menilai, kegiatan workshop karya tulis Bung Hatta sangat bagus untuk menggali potensi penulis. Jika sebelumnya dirinya merasa malu untuk menuangkan hasil pemikiran dan karya dalam bentuk buku, setelah mengikuti workshop, Sri menjadi terpacu dan percaya diri untuk berkarya lewat menulis yang dijadikan buku. Sri menambahkan, bakatnya menulis bisa dilakukan karena panggilan dari hati dan juga bisa digunakan untuk berdakwah. Pada kali ini adalah penulisan karya tulis tentang Bung Hatta perdana yang saya ikuti di Kota Bukit Tinggi. Banyak di sini saya menempatkan ilmu. Selain itu, sebagaimana sekarang perpustakaan ini adalah berbasis inklusi sosial bagi masyarakat. Dengan diadakannya menulis, semoga menulis ini dapat menghasilkan bagi kita. Selain itu, dengan berlatih menulis, ilmu bisa tergalis. Perpustakaan adalah selain tempatnya buku, juga pusat pendidikan. Kita harus mengubah paradigma, di mana yang biasanya tempat kita membaca dan membaca, sekarang perpustakaan ini sudah inklusi sosial. Seperti yang dilakukan pada saat sekarang ini, kita lihat apa yang dilakukan perpustakaan proklamator Bung Hatta ini sangat luar biasa. Kegiatan yang digelar selama tiga hari ini bisa menjadi motivasi bagi para peserta workshop menjadi penulis yang andal. Menulis tidak hanya sekedar sampingan, namun harus mempunyai niat yang kuat dan sungguh-sungguh. Tanpa itu semua, penulis yang benar tidak akan terwujud. Modalnya adalah niat yang kuat. Untuk itu, menulislah dari hati, maka akan sampai ke hati pula. Delima Febria, Juni Bakri, TVRI Sumatera Barat.